Jangan bercari, ibu! Jangan bercari, jangan bercari, jangan bercari, jangan bercari, ya! Seorang sales mobil berparas cantik ini terlibat keributan dengan petugas disu. Ia mencoba menarik gembok ban mobil milik petugas saat hendak dipasang di mobilnya. Masih di dalam nih, kita butuh kalau bicara jangki, bercari, sama saya! Ibu, ibu! Kok bicara apa tadi saya sudah bilang? Adu mulut hingga saling dorong pun tak terhidarkan saat ia berusaha menghalau petugas disub Makassar di pinggir jalan Andi Pangerat Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah petugas disub lain berusaha melerai, wanita yang masih tersulut emosinya ini diarahkan masuk ke kantornya kembali. Meski begitu, petugas disub tetap penggembok kendaraannya bersama beberapa mobil lain yang parkir sembarangan di bahu jalan. Diserahkan tilanya, dia tidak mau terima. Makanya pihak lantas untuk memerintahkan kembali menggembok. Pada saat diperintahkan untuk menggembok kembali, mereka ngotok untuk melarai dan merampas gembok itu. Razia parkir liar akan rutin dilakukan di kawasan ini, mengingat banyak yang laporan masyarakat terkait parkir liar hingga menimbulkan kemacetan panjang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, INews, Paporka. Ini di Halong Bay, Vietnam. Salah! Ini merupakan salah satu destinasi wisata di Halmahera Barat. Tempat wisata ini memiliki pemandangan eksotis, di mana batuan menjulang tinggi di laut dengan air lautnya yang biru kehijauan. Pulau Halmahera memang tak pernah kehabisan destinasi wisata. Ada air terjun ke Hatola, di mana air terjun yang airnya jatuh langsung ke laut. Wisatawan juga bisa mengunjungi Gunung Gam Konora, yang terletak di Kecamatan Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Dengan jalur pendakian yang menanjak dari tepi pantai, gunung yang pernah korak-koranda pada tahun 1673 dan menyebabkan tsunami ini, kini menjadi surganya pendaki. Apalagi di tengah gawah Gunung Gam Konora, terdapat danau alami yang terbentuk dari tetesan air hujan. Wisatawan bisa mengunjungi spot wisata gugusan pulau-pulau kecil yang ada di pesisir Kecamatan Ibu dengan menggunakan longbot dari sungai Ibu. Kita ke tadi Pulau Sosota, terus habis itu ke Mariporoco, habis itu kita ke air terjun ke Hatola. Dan indah banget di sini tuh ya Allah kayak meraja ampat, bahkan mirip-mirip lah. Puas berkeliling, wisatawan akan dibawa ke Pulau Dua Kelinsi untuk menikmati jernihnya air laut dan mendirikan tenda. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, Ayus melaporkan. Kita ke informasi pertama pemirsa, enam remaja ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Setiabu di Jakarta Selatan pada saat Pesta Ganja Cair. Satu di antaranya merupakan selebgram cantik Chandrika Cika. Selebgram cantik Chandrika Cika bersama lima rekannya tertunduk malu saat digiring polisi. Cika bersama lima rekannya ditangkap saat Pesta Ganja Cair di salah satu hotel di kawasan Setiabu di Jakarta Selatan. Dua dari lima rekan Cika ini juga berupakan selebgram dan atlet e-sport, yakni Monica Muller dan Herli Juliansyah. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan satu rokok elektrik yang berisikan cairan mengandung THC atau ganja. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada keenamnya dan semua dinyatakan positif narkoba jenis THC dan metametamin. Satu buah pot, feb atau rokok elektronik, elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan, konselik bed ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Cika dan kelima rekannya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainyus, Melaporkan. Sementara itu pemirsa akibat digunyur hujan lebat selama satu jam, dua kecamatan di Kabupaten Bandung terjang banjir bandang. Akibat musibah ini, satu petani meninggal dunia akibat terseret arus sungai Cihejo. Seorang pengedara sepeda motor yang nekat melintasi banjir bandang ini ikut terseret oleh derasnya arus. Beruntung korban diselamatkan warga lain yang berada di lokasi. Banjir bandang ini menerjang kecamatan Kertasari hingga kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Usai kawasan hulu diguyur hujan deras. Akibat musibah ini, seorang petani yang hendak pulang ke rumah usai berkebun, tewas terseret derasnya air sungai Cihejo sejauh 5 km. Menyikapi dengan cuaca yang cukup ekstrim, kemudian siaga darurat bencana banjir longsor ini kita berakhir di tanggal 30 April. Jadi masih ada ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini cuaca ekstrim masih terus terjadi. PPBD Kabupaten Bandung kini masih menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor hingga 30 April mendatang. Pihak PPBD juga menghimbau kepada masyarakat agar terus waspada mengingat cuaca ekstrim yang masih terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, Ainyus, Maporkah. Sementara itu pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Foto figura Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai bertebaran di pusat penjualan bingkai di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat. Bahkan konsumen dari berbagai daerah juga sudah mulai memesan sebelum Mahkamah Konstitusi Ketok Palu. Pasca sidang putusan sengketa pemilu Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi, foto figura Prabowo Gibran mulai banyak ditemukan di lapak penjual bingkai di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat. Berbagai ukuran bingkai dengan gambar Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijajakkan para pedagang. Bahkan sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan dari berbagai daerah sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sidang sengketa pemilu Presiden 2024. Dan sejak putusan sidang diumumkan, jumlah pesanan bingkai Prabowo Gibran kian meningkat. Kemarin itu dari berbus, tapi banyak kan di Jakarta. Udah keluar itu, saya kan online, udah hampir 200. 200 set di figur lainnya? Iya. Untuk harga, foto bingkai Presiden dan wapres terpilih yang ditawarkan cukup bervariasi. Mulai dari 200 ribu rupiah tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews Lamporkan. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini akan melaksanakan penetapan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di Gedung KPU Jakarta Pusat. Meski penetapan baru dilakukan pada pukul 10 pagi, sejak pagi hari ini sejumlah persiapan sudah terlihat. Berikut laporan selengkapnya dari Camar Haenda, dari Gedung KPU Jakarta. Pemirsa KPU Republik Indonesia hari ini akan melenggarakan rapat pleno untuk penetapan resmi Presiden terpilih untuk tahun 2024 sampai dengan periode 2029. Penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden ini tentunya akan dihadiri oleh pemenang Pilpres 2024 yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pemantauan kami, situasi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya yang ada di depan Gedung KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat, ini terpantau sudah kondusif dan juga sudah dilakukan blokade ataupun juga penutupan jalan sehingga situasinya nanti akan lebih kondusif terutama menjelang pukul 10 pagi di mana pada pukul 10 pagi nanti akan langsung dimulai rapat pleno yang akan disiarkan secara terbuka dan juga kami dari Awak Media ini melihat sejumlah pengamanan sudah dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pasukan dari kepolisian, ini ada sebanyak 4.200 personil yang sudah disiagakan di sejumlah titik baik di dalam maupun di luar dan nantinya juga tidak hanya Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih saja yang akan hadir namun juga KPU Republik Indonesia juga mengundang sejumlah pihak diantaranya adalah pimpinan partai politik, kemudian Capres-Cawapres beserta dengan Ketua MPR-DPR, Panglima TNI dan juga Kapolri hingga kepada Presiden Republik Indonesia saat ini yakni Presiden Joko Widodo dari Jakarta, Camar Hain Dazul Karnain, AINews melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, media sosial saat ini tengah ramai pesan berantai testimoni seseorang yang terkena stroke meski aktif berolahraga dan tidak merokok Sang pasien menyebut, kena stroke karena kurang minum Tapi bagaimana faktanya? Benarkah kurang minum bisa memicu serangan stroke? Kita cari tahu di Faktapedia Astrook itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi serangan tiba-tiba itu akibat gangguan alian darah ke otak biasanya asupan daripada oksigen dan nutrisi itu berkurang sehingga mengakibatkan munculnya yang tibul berupa stroke Salah satu faktor resiko di samping gaya hidup berupa obesitas, menjaga berat badan tubuh ideal kemudian harus menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol dalam batas normal dan untuk konsumsi air putih yang cukup Tubuh kita itu memerlukan 80% daripada cairan pada tubuh biasanya Nah, kalau misalkan kekurangan air, itu yang biasa kita sebut dengan dehidrasi Biasanya dehidrasi itu mengakibatkan yang namanya kentalan darah Kentalan darah itu dapat menghambat atau memblokir daripada aliran darah dari tubuh ke otak sehingga dapat mempengaruhi asupan daripada nutrisi dan oksigen itu berkurang hal itulah yang biasanya mengakibatkan kejadian stroke biasanya akibat kurang minum atau deliberasi 30 cc per kilogram berat badan perharinya jadi kalau misalkan berat badannya 60 kilo ya mbak jadi minimal itu dia perhari itu kurang lebih 1800 cc perharinya stroke sekarang itu dapat menjalankan segala usia dia nggak pandang usia ataupun jenis kelamin makanya salah satunya kita harus menghindari yang alkohol, merokok kemudian obesitas, kemudian harus menjaga berat badan juga yang ideal biasanya Ya pemirsa, beberapa jam lagi waktunya makan siang kalau Anda masih bingung mencari menu yang pedas dan segar lempah kuning igas sapi pucuk kedondong bisa jadi rekomendasi Reset tradisional warga di Bangka Belitung ini dijamin bisa menambah nafsu makan Anda Wah, pas lapar, pas ada lempah kuning igas sapi sambil kedondong Kuah yang kental pedas dan rasa asam dari pucuk daun kedondong pasti membuat siapapun yang makan jadi kepingin nambah Untuk mengolah kuliner yang satu ini pemirsa hanya perlu menyiapkan igas sapi segar rempah-rempah seperti kunci dan cabai rawit asam jawa, terasi, penyedap rasa, garam, serta daun kedondong muda Langkah pertama, haluskan seluruh bumbu yang sudah disiapkan Selanjutnya, bumbu dimasak bersama air hingga mendidih lalu masukkan igas sapi Jangan lupa, masukkan pula pucuk kedondongnya dan aduk-aduk hingga masak Lempah kuning pucuk kedondong khas Bangka pun siap dihidangkan Bumbu lempah kuning iga ini seperti biasanya sebenarnya lebih mirip kepada lempah kuning ikan sama juga Cuma akan tetapi disini untuk lempah daging kita asamnya double Biasa kalau lempah kuning itu pakai asam jawa Nah disini kita asam jawa tetap pakai tapi kita tambah lagi dengan asam pucuk kedondong Selain cocok untuk bangka siang, menu khas dari Bangka Belitung ini juga sangat cocok untuk makan malam bersama keluarga atau teman dekat Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AY News melaporkan